Jadi, dalam suatu hadith Rasulullah SAW khutbah, solat eid kemudian Rasulullah SAW maju menuju kepada para istri khusus Rasulullah SAW sampaikan wasiat kepada para wanita tersebut sampai Nabi maju, agar mereka bisa mendengar lebih jelas, makanya ibu-ibu sekarang dengar atau tidak, saya dekatkan micnya mudah-mudahan lebih jelas saya bicarakan dengan lugas dan tegas dan jelas buka telinga anda, buka hati anda, saya ingatkan bahwasannya kalau anti tidak taat kepada suami, ini paling mudah masukkan anti dalam neraka jahannam maka Nabi pun menuju kepada saf-saf para wanita, kemudian Nabi berkata ya ma'asyaran nisa' tasaddaqnat wahai para wanita sekalian, bersedekah kalian, fa'inna kunna aksaro hatobi jahannam karena kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak maka seorang wanita bertanya lima ya Rasulullah, kok bisa wahai Rasulullah kata Rasulullah SAW fa'inna kunna takfurnal ashir karena kalian sering ingkar dengan kebaikan apa? suami wa tuqsirna syakah karena kalian suka mengeluh suka syakwa, suka mengeluh dalam biasa yang lain wa tuqsirna lakna kalian suka mengumpat ini paling mudah memasukkan wanita dalam neraka jahannam tidak taat kepada suami nuntut saja kepada suami tidak berterima kasih kepada suami apalagi kalau suami punya salah itu diungkit-ungkit terus tidak boleh seperti itu itu namanya bukan wanita yang pandai bersyukur jangan menjadikan anti terperosok dalam neraka jahannam hati-hati maka jadilah wanita yang pandai bersyukur kepada suami ada kawan saya punya supir dia mengeluh tentang istrinya di Jogja sana kata dia mas-mas sama teman saya bosnya mas-mas ini tadi saya kasih orang mengemis saya kasih seribu doakan saya banyak semoga panjang umur semoga dapat rezeki ini pada seribu rupiah saya kasih saya pulang kasih rezeki saya lima puluh ribu mas kurang mas ini tadi orang doain saya banyak-banyak ini dikasih lima puluh ribu satu hari bilang kurang ini contoh wanita tidak pandai berterima kasih itu pengemis pandai berterima kasih jadi seorang wanita jangan sampai dia menyebabkan dirinya masuk neraka jahannam oleh karanya tidak taat kepada suami termasuk dosa besar diantara dari bawah dosa besar pertama Nabi SAW mengatakan ini sebab masuk neraka yang kedua Nabi menamakannya dengan kekufuran itu kufur amal kalian kufur kepada suami kalian itu ingkar kepada ini kufurun asgur sehingga disebutkan dosa besar hati-hati para ibu-ibu terima kasih video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jariah bagi anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih